Memasuki bagian kedua mari kita lihat dampak positif dan negatif dari pemanfaatkan teknologi dan media sosial Indonesia Sebagaimana pisau bermata dua teknologi memberikan dampak positif maupun negatif Positifnya itu kan memudahkan komunikasi antara kita ya kan Kemudian juga memungkinkan kita dapat mendapatkan berita konten dan informasi baru secara cepat efisien sekali Kemudian kita juga bisa membentuk jaringan sosial antara manusia sesama minat Kita bisa berkolaborasi, berinteraksi, berkooperasi, bertransaksi tanpa harus takut dengan batasan ruang dan waktu Bahkan anak-anak muda banyak sekali yang melakukan bisnis dan mendapatkan penghasilan dari internet Dengan adanya internet juga meningkatkan kemudahan kita untuk mengakses berbagai sumber daya berkualitas Buku-buku, film-film, sumber-sumber berita dan lain sebagainya Yang secara tidak langsung juga meningkatkan kualitas pengetahuan kita dan kualitas hidup kita sebagai manusia Di samping itu juga banyak sekali orang yang menggunakan internet untuk belajar Konsep seperti e-learning, konsep seperti e-book, e-library Itu adalah contoh bagaimana sebenarnya manusia yang cerdas dan pandai dan mahir menggunakan internet bisa meningkatkan mutu hidupnya Demikian juga untuk memperbaiki berbagai peluang Banyak orang melakukan kegiatan sosial di internet Membantu orang lain Kemudian mencari dana-dana untuk bantuan sosial Banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh manusia melalui internet Itu adalah dampak positif Dan media sosial adalah aplikasi di dalam internet yang memudahkan kita untuk berinteraksi sebagai makhluk sosial Namun pada saat yang sama dampak negatif juga terasa di media sosial Informasi palsu mudah sekali tersebar Opini publik mudah sekali tersebar yang bisa mengadu domba orang Apalagi kalau sifatnya adalah fitnah Banyak orang juga yang dilanggar privasinya Karena datanya disebar di media sosial tanpa izin Di dalam dunia politik misalnya kita lihat Setiap kali ada berita politik atau peristiwa atau event-event politik pasti terjadi pro dan kon Yang kalau tidak dimanage bisa menimbulkan gesekan dalam masyarakat Bukan merupakan suatu rahasia bahwa banyak sekali juga hal-hal intoleransi Yang diperlihatkan melalui media sosial Dengan cara orang berbicara Mengumpulkan pendapat Yang cenderung kadang menghina orang lain Kemudian berisi unsur-unsur sara dan lain sebagainya Bahkan belakangan ini banyak orang yang dicuci otaknya dengan paham keliru dan berbahaya Terutama bagi keutuhan kita sebagai bangsa yang berdaulat Ada juga orang yang menggunakan media sosial dan internet untuk melakukan tindakan kejahatan Atau kriminal atau cybercrime Mencuri data orang lain, membocorkan data, rahasia Mereka bisa melakukan phishing, bisa melakukan social engineering Bisa melakukan penanaman virus, malware Sehingga data-data pribadi kita bisa terbuka Intinya adalah bahwa memang semua tergantung dari pribadi yang ada di belakangnya Manusia yang baik menggunakan media sosial Kebaikannya akan semakin menjadi-jadi Namun kalau itu manusia adalah orang yang buruk Maka dengan menggunakan media sosial Keburukannya pun makin menjadi-jadi Begitu banyak hoax di negara kita Yang terbukti telah mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara Tetangga yang tadinya damai bisa berantem Umat berbeda agama yang tadinya toleransinya sangat tinggi Tiba-tiba menjadi tidak toleran Dan orang yang tadinya bersahabat bisa menjadi musuh Perusahaan yang tadinya baik, berkinerja baik bisa hancur Karena apa? Karena banyaknya berita palsu, hoax, fitnah Yang disebarkan di dalam dunia media sosial Nah Belakangan ini kita melihat ya Banyak sekali terjadi perkelahian Atau ketegangan antara kelompok masyarakat Karena isu-isu yang berbau sara Karena kalau sudah berbau sara Itu masyarakat kita sangat sensitif Sehingga mudah sekali diadu domba Setiap kali mau ada pemilu Selalu ada polarisasi tajam Ya termasuk juga dalam pilkada-pilkada Karena ada politisasi agama, identitas Dan nilai-nilai moral maupun budaya lainnya Kemudian terjadi juga kerenggangan hubungan Antara masyarakat yang selama ini sudah hidup damai dan tentram Karena ada yang mengadu domba Di desa-desa kampung-kampung yang tadinya damai Tiba-tiba bisa saling bermusuhan Hanya karena pilihan politik yang berbeda Bahkan belakangan ini mulai adanya ketidakpercayaan Pada pemerintah dan penyelenggaran negara Akibat disebarkannya berbagai berita konten yang berbau fitnah Dan yang paling membahayakan adalah Mulai lunturnya keyakinan serta kepercayaan masyarakat Akan pentingnya mempertahankan dan menerapkan empat konsensus dasar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang 45, Bineka Tunggal Ika Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan yang harus kita perhatikan pula Kita cermati sungguh-sungguh Adalah mulai terjadi gesekan internal Antara berbagai institusi pemerintahan itu sendiri Yang kalau semua ini kita biarkan Akan mengancam keberlangsungan hidup bernegara Saudara-saudara Kita bisa melihat bahwa Ada tangan-tangan yang tidak terlihat Yang nampaknya tidak senang Indonesia itu menjadi negara utuh Yang berdaulat dan kuat, adil, dan makmur Mereka mulai menggunakan media sosial sebagai senjata Untuk memporak-porandakan negara kita Mereka menggunakan konsep perception is reality Artinya apa? Orang menganggap atau setiap orang itu punya hak untuk Melakukan atau memiliki persepsinya sendiri-sendiri Itu adalah hak manusia Tidak bisa diingkari dan tidak bisa untuk dihindari Sehingga ketika mereka menyebarkan berita hoax Berita palsu, berita bohong Secara konsistem, masif, sistematis, dan cerdas Maka kebanyakan orang merasa bahwa berita itu adalah benar adanya Karena perception is reality Nah kebohongan yang dipercaya itu Tentu saja sangat membahayakan keberlangsungan hidup suatu negara Kemudian musuh negara ini juga Mereka menerapkan konsep post-truth sebagai senjata utama Apa itu post-truth? Post-truth adalah suatu situasi di mana kebenaran objektif dan fakta menjadi kurang penting Kalah dengan opini, keyakinan pribadi, dan berbagai value-value yang dipercaya oleh seseorang atau sekelompok orang Dan mereka juga paham bahwa orang Indonesia itu literasi digitalnya sangat rendah Sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk menipu Untuk ngerjain, untuk membohongi masyarakat dengan literasi digital rendah itu Apalagi sekarang berkembang berbagai aplikasi artificial intelligence Yang bisa menipu dengan cara meniru seolah-olah dia menjadi orang yang sesungguhnya padahal bukan dia Nah seluruh usaha yang dilakukan oleh musuh negara yang terlihat maupun yang tidak terlihat ini Itu cara-cara yang teratur seperti ini dengan menggunakan perception of reality Post-truth, literasi digital itu saya namakan sebagai mereka menjalankan algoritma destruktif Dan kalau algoritma destruktif ini dibiarkan Maka negara kita bisa terancam kedaulatan dan keberadaannya Oleh karena itulah algoritma destruktif harus dilawan dengan algoritma kebangsaan Terima kasih telah menonton!